Karena kita mau belajar bisnis affiliate, kita akan mengambil link affiliate, maka kita buka menu afiliasi. Silahkan dibuka menu afiliasi. Nah, di sini Anda bisa mencari produk dengan memasukkan kata kunci tertentu. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Apa bedanya? Halo Ratakaners, kembali lagi bersama saya Sopanti dari Ratakan. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk memulai bisnis affiliate marketing di Ratakan. Yang pertama, pastikan Anda sudah memiliki akun di Ratakan. Nah, kalau belum punya akun, silahkan Anda bisa mendaftar terlebih dahulu di Ratakan. Dan pendaftaran ini gratis, jadi Anda tidak perlu khawatir untuk mengeluarkan biaya. Oke, langsung saja akan saya demokan bagaimana caranya untuk mengambil link affiliate di Ratakan. Yang pertama, silahkan Anda akses website ratakan di Ratakan.com. Silahkan akses website ratakan di Ratakan.com. Nanti Anda akan diarahkan ke halaman homepage seperti ini. Nah, berikutnya, bagi Anda yang belum punya akun di Ratakan, Anda perlu untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Nah, bagi Anda yang sudah punya akun, bisa langsung login di Ratakan. Nah, cara untuk mendaftar dan juga untuk login di Ratakan adalah, silahkan Anda klik di bagian icon profile di sudut kanan atas. Di sini ada icon profile, silahkan di klik. Nah, di sini ada dua tombol, tombol login dan tombol register. Nah, bagi Anda yang belum punya akun, silahkan bisa klik register. Nah, bagi yang sudah punya akun, bisa klik login. Oke, di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu bagaimana caranya untuk register akun di Ratakan. Kita klik register. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman register seperti ini. Nah, di sini juga ada halaman login juga. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun, bisa langsung login. Nah, kalau misalkan belum punya akun, silahkan Anda daftar terlebih dahulu di sini. Silahkan masukkan emailnya apa, nama Anda siapa, kemudian masukkan passwordnya, ulangi password, dan lanjut klik daftar Ratakan. Nah, ketika Anda sudah mengklik tombol daftar Ratakan, nanti Anda akan dikirimi email konfirmasi pendaftaran akun ke email Anda. Silahkan dibuka, kemudian diklik link konfirmasinya, dan ketika diklik nanti Anda akan langsung diarahkan ke halaman login Ratakan. Nah, setelah itu Anda bisa langsung untuk memulai bisnis affiliate di Ratakan. Oke, di sini karena saya sudah punya akun, jadi saya akan langsung login saja ke akun-akun yang sudah saya daftarkan. Oke, kita masukkan emailnya, kemudian passwordnya, klik login Ratakan. Nah, setelah berhasil login, nanti Anda akan diarahkan ke halaman profil seperti ini, halaman profil dari akun Anda, contohnya seperti ini, ini akun saya. Nah, di sini ada beberapa menu, ya di sudut kiri, di sudut di bagian kiri di sini ada beberapa menu, ada menu profil, kemudian pesan, afiliasi, pembelian, dan menu produk saya. Nah, karena kita akan belajar bisnis affiliate, kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengambil link affiliate di Ratakan, maka kita buka menu afiliasi. Nah, di sini ada menu afiliasi, silakan di klik untuk membuka menu afiliasi. Kita klik. Nah, seperti ini halaman dashboard dari afiliasi, kita scroll ke bawah, di sini ada banyak sekali daftar produk, baik itu produk digital, kemudian jasa digital, e-course, dan event. Yang semuanya bisa Anda promosikan menggunakan link affiliate. Nah, di sini Anda bisa mencari produk dengan memasukkan kata kunci tertentu. Misalkan, ketika Anda mau mempromosikan produk seputar Facebook, nah, Anda bisa searching atau bisa mencari produknya di bagian filter. Nah, di bagian filter, silakan Anda masukkan kata kuncinya, misalkan Facebook. Misalkan, saya akan mempromosikan produk-produk yang berkaitan dengan Facebook. Nah, di sini akan otomatis ditampilkan produk-produk yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Kita memasukkan kata kunci Facebook, di sini tampil produk-produk seputar Facebook. Nah, di sini ada e-course mentoring Facebook Marketplace, kemudian ada Facebook Ads Mastery, ada kelas jago-jualan di Facebook, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mempromosikan produk affiliate, pastikan Anda memperhatikan komisinya dan juga seperti apa sih tampilan landing base dari produk tersebut. Karena, apa namanya, tampilan landing base itu akan sangat penting ya, akan menentukan apakah calon bayar kita, calon pembeli kita itu tertarik dengan produk yang kita promosikan. Nah, yang pertama kita tentukan mau mempromosikan produk yang mana. Misalkan, di sini saya akan mempromosikan produk-produk yang komisinya besar. Oh iya, kita perlu ngecek komisinya dulu. Nah, untuk ngecek besaran komisi, Anda bisa lihat di bagian nilai komisi. Nah, di sini ada kolom nilai komisi, kemudian dasar komisi. Nah, untuk dasar komisi, di sini ada dua pilihan. Ada yang berdasarkan persentase, dan ada yang berdasarkan nominal tertentu. Nah, silakan bisa Anda pilih. Misalkan, di sini ada produk Facebook Ads, di sini komisinya 35%. Nah, 35%. Kemudian ada lagi produk kelas jago jualan di Facebook, di sini komisinya 40.000 rupiah. Nah, silakan bisa Anda pilih mau mempromosikan produk yang besaran komisinya berapa. Oke, di sini saya akan mencari produk yang komisinya 50%. Nah, di sini ada ya. Ada produk yang komisinya 50%, yaitu produknya namanya Facebook Ads Mastery. Di sini, vendornya adalah Bravonomic. Baik, setelah kita menentukan produknya, yaitu produk di sini, saya contohkan produk Facebook Ads Mastery dengan komisi 50%. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengecek bagian landing page-nya, atau bagian deskripsi produknya. Seperti apa, bagus atau tidak. Nah, kalau bagus, kita bisa lanjut mempromosikan produk ini. Nah, kalau misalkan landing page-nya jelek, misalkan penjelasannya terlalu singkat, kemudian desainnya kurang menarik, nah, Anda bisa membeli produk yang lain. Nah, untuk melihat landing page dari produk yang akan dipromosikan, Anda bisa masuk ke bagian menu action. Nah, misalkan di sini ada Facebook Ads Mastery, kita klik tombol action, kemudian lihat, kita klik tombol ataupun link lihat produk. Nah, nanti kita akan diarahkan ke landing page produk tersebut. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilan dari landing page produk yang kita pilih tadi. Di sini ada banner produknya, kemudian di sini ada harganya, kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada deskripsi produknya, ada deskripsi produknya, kemudian di sini ada daftar materi yang dibahas, daftar materi yang dibahas di produk ini, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan Anda sudah cocok dengan produk ini, Anda bisa langsung untuk mempromosikannya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan link affiliate. Nah, untuk mengambil link affiliate-nya, Anda bisa masuk ke bagian dashboard tadi ya, bagian dashboard, kemudian pilih produknya mana, di sini misalkan Facebook Ads Mastery, nah kita bisa langsung copy URL update-nya. Nah, di sini ada dua pilihan, ada yang berwarna biru, dan ada yang berwarna merah. Apa bedanya? Bedanya adalah, yang berwarna biru ini adalah link affiliate yang mengarah ke halaman landing page produk. Nah, nanti akan mengarah ke halaman landing page produk seperti ini. Kemudian yang berwarna merah, ini nanti akan langsung diarahkan ke halaman shopping chart, atau halaman keranjang belanja. Jadi, tidak diarahkan ke landing page, tetapi langsung diarahkan ke halaman keranjang belanja. Keranjang belanja itu seperti ini. Coba kita klik beli sekarang. Nah, tampilan keranjang belanja seperti ini ya. Tampilan shopping chart. Kita hapus dulu. Oke, nah jadi yang berwarna biru ini, link affiliate menuju ke halaman produk, ataupun ke landing page produk, yang warna merah, ini link affiliate menuju ke keranjang belanja. Nah, silakan bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya kita menggunakan link affiliate yang langsung mengarah ke landing page produk, yang berwarna biru ini ya. Tinggal kita klik saja. Kita klik. Nanti otomatis link affiliate-nya akan terkopi. Coba kita klik. Nah, dia ada notifikasi. Affiliate URL telah disalin ke clipboard. Nah, coba kita buka link-nya ya. Nah, link-nya seperti ini. Kalau kita buka, dia langsung diarahkan ke landing page produk yang bersangkutan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika Anda mempromosikan produk menggunakan link affiliate seperti ini, kemudian ada orang yang tertarik, kemudian dia klik beli sekarang, dan akhirnya membeli, maka Anda akan mendapatkan komisi affiliate atau komisi affiliasi. Nah, besarannya itu adalah sesuai dengan yang ditentukan oleh vendor-nya. Di sini produk Facebook Admastery, itu komisinya 50% dari harganya tadi Rp150.000. Berarti komisinya adalah 50% dari Rp150.000. Berarti sebesar Rp75.000 komisinya. Lumayan besar ini, 50%. Oke, kemudian Anda bisa memperpendek link affiliate-nya. Kalau misalkan Anda promosikan link ini di media online, misalkan di social media, di blog, ataupun di YouTube, ini masih terlalu panjang link-nya. Kalau misalkan link-nya ini langsung dipromosikan ya. Jadi, biar lebih praktis, nanti Anda bisa memperpendek link affiliate-nya menggunakan link shortener, misalkan menggunakan bit.ly dan lain-lain. Mungkin nanti akan saya jelaskan caranya di video yang lainnya. Oke, itu yang pertama ya. Kita menggunakan link affiliate langsung ke halaman landing page produk. Nah, yang kedua, Anda juga bisa mempromosikan link affiliate yang mengarah ke form order atau ke keranjang belanja. Nah, biasanya ini digunakan atau diperlukan ketika Anda misalkan membuat review produk di blog, ataupun review produk di YouTube. Nah, kemudian langsung Anda arahkan ke halaman shopping chart-nya. Karena Anda sudah menjelaskan produknya secara cukup, secara panjang lebar di bagian review produknya. Jadi, Anda tidak perlu lagi mengarahkan ke halaman deskripsi ataupun landing page produknya. Langsung saja arahkan ke link affiliate yang mengarah ke shopping chart. Baik, mungkin itu saja tutorial bagaimana caranya untuk mengambil link affiliate diratakan. Secaranya saat mudah. Saya ringkas kembali ya caranya. Yang pertama, pastikan Anda login ke ratakan terlebih dahulu. Kemudian masuk ke menu ataupun tab afiliasi. Kemudian tinggal Anda cari produknya di bagian filter. Sesuai dengan keinginan teman-teman mau mempromosikan produk apa. Nah, setelah itu Anda tinggal langsung copy link affiliate-nya. Kemudian setelah di copy, Anda perlu untuk memperpendek link affiliate-nya. Kemudian baru dipromosikan di media-media yang Anda inginkan. Bisa di sosial media, kemudian di blog, di youtube, di channel telegram, dan lain-lain. Baik, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ratakan agar Anda bisa mendapatkan, bisa langsung mendapatkan notifikasi ketika ada video baru yang di upload di channel ratakan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.